Jangan lupa subscribe channel ini Bahwa di update kemarin Viva ngeluarin 1200 Wajah baru atau tampilan baru Dua dimensi dari pemain-main tertentu Jadi gak semuanya dapet Tapi untuk di video ini kalian bisa lihat aja sambil gue ngomong Kalian bisa di backgroundnya ada pemain yang gue tunjuk-tunjukin kalian Ini pemain yang dapetin Dua dimensi mukanya baru Jadi dua dimensi ini bukan Muka mereka di In game, di dalam game pas kita mainin Tapi ini lebih ke muka mereka pas Ditampilan sebelum gamenya, dua dimensi Jadi banyak nama-nama Premier League Pasti karena Premier League adalah salah satu yang Sponsor mereka kan, sponsor mereka banget Sponsor besar mereka Jadi mereka bisa dibilang fokusnya ke Premier League Dan ada juga beberapa nama main muda Kayak Woodburn dan juga Gabriel Jesus Yang Jesus pasti sebelumnya belum ada di Viva Sebelum dia bergabung ke Man City Dan ini yang paling konyol kalian lihat Tuan Zebe, tapi lihat mukanya siapa Itu mukanya Timothy Fosumensa Gila ini gue gak kasih tanda nanti lagi Perbandingannya Jadi ini aksel Tuan Zebe Tapi mukanya Fosumensa itu kesalahan fatal sih nih Sama kan, mukanya Fosumensa sama Tuan Zebe Ini bener-bener kesalahan fatal dari Viva sih Padahal kayak di update-an sebelumnya Sebelum di update Mukanya Tuan Zebe benar Karena kan kalian yang nonton Jika kalian tahu kan Gue sering mainin beberapa kali Tuan Zebe kan Kalian tahu Jadi itu konyol banget kesalahan Tapi pasti itu bakal di update selanjutnya dibenerin lah Karena itu memalukan banget sih Dua pemain itu bisa Mukanya sama Dan ini ada beberapa main pastinya Imbula Terus ada juga ada Musashi Soko dari Spurs Dan Abis ini kita ke Watford Ada beberapa nama kayak Yunis Kabul Terus sebenernya Teperera juga yang dapet Muka 2 dimensi baru Jadi ini pastinya buat kalian yang main Viva Nah ini nih Mbak salah satu Pemain muda yang bener-bener Prospek masih depan banget Mbak Pelotin tadi Itu dapet Akhirnya dapet Wajah baru Tampilan baru Dan untuk OGC Nice Ini banyak sih Kayak hampir semua main di timnya Dapet wajah baru Dapet tampilan baru Di 2 dimensi ini Saya dilihat Dante juga itu baru Jadi gue gak tahu juga EA Sports Ada beberapa tim yang kayak mereka berganti semua Salah itu adalah Nice Dan ntar ada satu lagi yang mau gue tunjukin Yang paling banyak Dalam squadnya diganti Wajah 2 dimensinya itu adalah Barcelona Ntar kalian lihat Ini banyak banget Dan pastinya ini juga ada beberapa pemain muda Yang tadi gue udah bilang Kayak Woodburn segala macam Dan hal itu adalah Alexander Isaac Pemain muda Borussia Dortmund Yang digadang-gadang sebagai Next Selatan Dan Locatelli juga Udah dapet wajah Karena pasti sebelumnya dia gak punya muka Kayak mukanya yang ada orang Bayangan gitu lah yang gelap Kayak kalau misalnya bikin profile FB Gak dikasih profile picture kayak gitulah Napoli juga salah satu tim yang Banyak dapet update Di tampilan 2 dimensi Torrenson Sinje Terus ada Desmertens Ada Kalehon juga dapet Amsik juga nih kalau gak salah Jadi mayoritas dari pemain mereka Dapet real face Dan ini Gue sih kayak Dari beberapa FIFA terakhir Gue gak pernah sih Kayak ngerasain update Sebanyak ini gitu loh Dan gue juga udah Dengar dari beberapa YouTuber Bilang kalau ini salah Atau update Tampilan 2 dimensi terbesar gitu loh Di satu title FIFA Karena biasa mereka Update-nya itu Saat mereka ganti Misalnya dari FIFA 16 ke 17 kemarin Itu baru di update besar-besaran Kalau yang kayak gini Di lagi tengah-tengah FIFA 17 jalan Apalagi itu kayak lagi di bulan-bulan Februari Kayak gini Ini jarang banget di update Dan mereka sekarang update Jadi pasti ini Menurut gue ada kemajuan lah Istilahnya di EA Sports Untuk offline krim mode Karena kan ini Walaupun sebenernya Ini buat ultimate team juga sih Dan mereka kayak emang Fokusnya kan Ultimate banget kan Karena ultimate team adalah Game mode mereka Yang emang Dapet masukkan duit Mereka dapet masukkan banyak Dari situ Dari coin segala macem Tapi kalau untuk Offline krim mode kan Mereka gak dapet tambahan sama sekali Karena gak ada Additional charge dari Krim mode itu sendiri Kalau misalnya kita main kan Jadi menurut gue Ini tambahan-tambahan yang bagus Kayak gini Dan gue berharap Di masa depan nanti Gak cuman Tampilan dua dimensi yang bertambah Atau di update Di saat kita lagi main FIFA 17 Bukan di saat ganti title Tapi In-game face-nya juga Scan face-nya juga Bisa lah bertambah Kemarin juga mereka udah nambah Beberapa main Maksudnya bagus banget Dan ini dia yang tadi gue bilang Barcelona hampir semuanya Udah diganti Tampilan dua dimensinya Jadi kamu bisa lihat Messi, Suarez, Neymar Ini Rakitic sekarang Dan sejujurnya Emang lebih bagus sih Terus Sergei Busquets juga Ini ESTA Dan ini Bagusnya lagi adalah Mereka walaupun misalnya kita Kayak gue nih lagi main Krim mode Eventus sama main United Mereka update Dua dimensi Yang di krim mode gue Yang disayvan gue udah Gue main udah beberapa bulan lalu Itu ke update juga Nah itu bagusnya tuh Jadi kayak emang Kalau misalnya Scan face kan waktu itu Yang pas di update Nggak masuk kan Ke save-an krim mode gue Yang udah gue mulai Atau gue start Dari sebelum update Jadi itu nggak masuk Tapi sekarang ini Untuk yang dua dimensi ini Masuk semua Jadi pasti itu hal yang bagus Dan itu kayak bakal jadi Akhir dari video ini Video singkat aja Ngasih kalian update Tentang apa yang terjadi Di Vivo 17 Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax